Sebuah video memperlihatkan warga yang memberikan label, tersangka penusukan pohon di baliho caleg beredar viral di media sosial. Video adanya baliho caleg di pohon tersebut dibagikan oleh akun TikTok Tanian Underskor Lanjang pada Kamis, 11 Januari 2024. Hehehe, jangan tempel baliho sembarangan para calon, tulis akun tersebut. Dalam videonya, terlihat warga memberikan label itu dengan ket berwarna hijau yang disemprotkan di atas baliho. Label tersebut tersemat di baliho caleg dari berbagai partai yang tertempel di batang pohon. Baliho itu juga menampilkan para caleg dari DPR RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten, Kota. Dilihat dari berbagai baliho yang terpasang, lokasi video tersebut diambil di wilayah DKI Jakarta. Tepatnya, di didaerah pemilihan DKI Jakarta III yang meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Hingga artikel ini ditulis, Sabtu, 13 Januari 2024, video tersebut telah dilihat sebanyak 4,5 juta kali. Aksi para warga yang memberikan label baliho caleg di pohon tersebut menuai sejumlah komentar dari warganet. Terima kasih telah menonton!